Umur beliau ini sudah 60 tahun ke atas ya Dan masih semangat di pinggir jalan Dari jam 10 pagi sampai jam 4 sore Dan itu pun gak mesti kadang habis, kadang enggak ya mbak ya Jadi mbak Dami disini gak punya saudara, gak punya anak Suaminya sudah meninggal juga Halo Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan aku disini Dan hari ini kita lagi ada di jalan, jalan apa ini Masir? Jalan Panjang Jiwa ya teman-teman Nah disitu ada nenek-nenek udah sepuh banget Jualan koran mas Ian Nah menurut info ini dari teman-teman, dari pagi sampai sore Beliau jualan koran Nah kita gak tau korannya udah laku berapa ya Jadi kita bakal bantu neneknya gimana caranya bisa pulang lebih awal Dan kita cari tau kenapa kok neneknya bisa masih jualan ya Karena umurnya sudah tua Langsung aja kita ke sana yuk Wah Mbak namanya siapa? Badarmi Mbak siapa? Badarmi Badarmi Umurnya berapa mbak Darmi? 68 68 tahun? Ya Kelahiran berapa? Tahun 53 atau 5? Kelahiran tahun 53 Pak 53 harusnya sekarang sudah Hampir 70 tahun Mas Iria 60 lebih Iya Badarmi jualan koran dari jam berapa? Ya betulnya ya siang Siang Jam 10 sampai jam 4 Jam 10 sampai jam 4 Iya Hari ini udah laku berapa mbak? Laku Kita dibawa Mbak berapa hari ini? 11 Ini tinggal ini Bawa 11? 17 Bawa 17 Nah ini kok masih banyak mbak? Bawa 17 Setiap hari Tapi Sudah dapat uang Sudah dapat uang? Iya Mbak Darmi anaknya berapa? Tidak punya anak Gimana? Tidak punya anak Tidak punya anak? Iya Suaminya gimana? Sudah meninggal Suaminya sudah meninggal? Oh ya tadinya kan belum meninggal Kebun Tidak punya anak Tidak punya Tidak punya Sekarang tinggalnya di mana Jangan Kedung Baru Oke bu Saya dari mana? Saya Saya dari ini Relawan Mbak Darmi Rumahnya Di Kedung Baru Di situ rumah sendiri Apa? Kedung Baru Kedung Baru Kedung Baru 285 Oh Belah nyari uangnya Gimana? Dia jualan ini Ya Katanya rame Kadang ya sepi Masya Allah Jadi Mbak Darmi ini Tidak punya siapa-siapa Sudaranya ada? Tidak punya satu Tapi Di sana Lampung Di Lampung Ya Tidak Masih ada Bangga Belum Tapi Di sini Tidak ada Siapa-siapa Berat ini Berat ini Jangan Ya Ada Bitanan Di sini Wah Ini Mbak Darmi Jualan di Jalan Prapen Ini Mbak Ya Jalan Koran Berapa tahun Jualan Koran Sekitar Dua tahun Sekitar Dua tahun Jualan Koran Ya Wah Dapat hasilnya Sehari Gini Paling banyak Dapat Berapa Mbak Darmi Ini Banyak Ya Dapat Dua ratus Dapat Dua setengah Naik rame Kalau sepi Ya Seratus Lima puluh Itu kotor Ya Mbak Belum setor Ya Ya Setornya Lima puluh Berat Dapat Lima 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 Pulang Pergi Pulang Pergi Masya Allah Mbak Darmi Apa cukup Bang Untuk sehari-hari Gini Ini Mbak Ya Kacang Kurang Kalau kurang Gimana Ya Pinjem Pinjem Tetengah 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 Cukup Gitu Ada Buat Setor Korang Buat Becak Pulang Pergi Untuk makan Sehari-hari Ada Umur Beliau Ini Sudah 60 tahun Keatas Ya Dan Masih Semangat Di Pinggir Jalan Dari Jam 10 Pagi Sampai Jam 4 Sore Dan Itu Pun Enggak Mesti Kadang Habis Kadang Enggak Ya Mbak Ya Masih Banyak Tapi Sudah Bisa Untuk Setor Bila Lain Becak Yang penting Bisa Buat Makan Sehari-hari Teman Teman Itu Sebelum Jadi Penjual Korang Mbak Darmi Jualannya Apa Kerjanya Itu Baginya Kan Rumah Tangga Es Jualan Es Baris Ya Benah Warung Jualan Lontong Ceker Itu Tapi Lebih Tapi Lebih Enak Ini Jualan Korang Kenapa Mbak Kalau Lebih Enak Jualan Korang Ada Kalau Ada Rezeki Ya Banyak Yang Kasih Serta Kau Apa Badar Mbak Tidak Capek Jualan Korang Bili Malah Suka Malah Suka Tidak Pengen Istirahat Aja Di Rumah Mbak Kalau Sudah Tingin Ajar Bisa Untuk Sam Nya Jadi Mbak Dalmi Disini Tidak Punya Saudara Tidak Punya Anak Suaminya Sudah Meninggal Sudah Sudah Tidak Cerai Tiga Kali Mbak Suami Saya Yang Tiga Kali Suka Pengen Punya Anak Tiga Tiga Kali Suaminya Karena Pengen Punya Anak Sama Mbak Darmi Belum Punya Anak Masya Allah Tiga Kali Yang Tiga Kali Yang Tidak Punya Anak Setiap hari Kambang Di sini Minggu Juga Di sini Ya Gak ada Liburnya Kalau Libur Nanti Makannya Pakai Apa Ya Belum Ya Kalau Libur Ya Gak Bukan Libur Cuma dikos juga enggak ada yang nemenin Mbah enggak ada tapi banyak itu tetangga akan gempet-gempet Oh pasnya di pedung Baruk mana tomba 7-19 baru ganggu ke nomor 19 nah nih temen-temen kalau lagi lewat perapen ada lampu merah perapen yang besar sebelah kiri ada mbak Darmi jualan koran monggo dibeli korannya berapaan mbah satu korannya mbah 5.000 5.000 ada yang beli 10.000 20 nggak mau kembali Oh gitu Alhamdulillah hari ini ada sisa berapa korannya mbah coba jenengan hitung dulu nah ini sudah salah satu sosok inspiratif banget ya teman-teman karena di umur beliau yang sudah 10 dan beliau juga enggak ada keluarga tapi beliau masih semangat di rumah pun enggak ada temennya berapa 9 tak borong semua boleh enggak mbah boleh aja Mbak Darmi tapi habis gini langsung pulang ya oke di rumah aja istirahat ya saya terima Mbak korannya Mbah ya berarti kalau saya mau beli koran ini Mbak Darmi lagi kemana kesini ya langsung kesini Wah Masya Allah Mbah sehat-sehat Mbah nggak takut Corona kamu sudah vaksin vaksin di mana ya itu sama Lansia Alhamdulillah ini juga vaksin juga berarti ini uangnya berapa Mbah sembilan koran ini 5 kali sembilan 45 ya Mbak Darmi ini ada rezeki yang begini dengan semua sama-sama Mbah oh hey you are face-to-face in this trashy Amin Amin Mas Heri Mas Heri sama Mas Ade di Bandarmi kalau jalan hati-hati ya mobilnya banter-banter ya dimasukkan aja uangnya sama-sama besok kalau capek nggak usah kerja nge di rumah aja bah udah makan belum ya makan gimana udah dapat makan ini saya ada makan untuk Mbah bentar Mbah Mbah ini ada nasi ya Iya Mbah pulangnya hati-hati kalau capek nggak usah jualan ya karena kan umurnya sudah sepuh oke nah oke teman-teman hari ini aku ketemu sosok inspiratif lagi di jalan perapen yang kebetulan kalau kalian lewat perapen ketemu Mbah Darmi aja dibeli bareng-bareng korannya lima ribuan dan yang jelas ini tidak akan membuat kalian rugi ya kalau kalian ada uang lebih kasih aja ke Mbah Darmi nggak apa-apa karena itu kita sedekah teman-teman karena kita itu nggak ada yang tahu ya kapan kita hidup sampai kapan juga bisa jadi besok kita meninggal kita nggak ada yang tahu yang jelas tetap berbanyak amal ibadah kalian dan semoga kasih aja lalu dan jangan lupa berbagi teman-teman oke teman-teman sampai sini di videonya sampai ketemu di next video bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati